Pada malam hari ini, kami akan menceritakan puisi untuk ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada masaku, saat itu hidupku hanya penuh dengan kesenangan. Hingga aku tak bisa mengerti jika ada ibu yang selalu di sampingku. Namun, tak sedikitpun aku mencoba mengerti bagaimana dari apa yang engkau rasakan saat itu, bu. Hingga sampai akhirnya aku pergi dari rumah untuk mencari kehidupan dan kesenanganku sendiri. Namun, apa yang aku dapat di luar sana, yang ada, aku merasa semakin berdosa. Bu, saat itu aku tak pernah sadar bagaimana engkau membesarkan aku, merawat aku yang sama seperti di. Yang sama, tidak mengerti arti kehidupan. Tapi, apa yang aku lakukan, aku hanya bisa foya-foya dengan kesenanganku sendiri. Ketika aku sudah berada di sini, justru aku tak bisa membahagiakanmu, bu. Sebagai anak, aku adalah anak yang tak pantas untuk memanggilmu ibu. Terlalu banyak dosa yang lah aku lakukan terhadapmu. Bu, singkat cerita setelah aku menjalani hidupku ini, puncaknya adalah ketika aku berada pada situasi yang seakan membuat, membawaku bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Orang-orang yang mampu mengubah akhlak dan sikapku. Dan disanalah aku menemukan titik balik dari semua cerita ini. Bagiku, ini adalah hidayah yang aku terima di sini. Aku tersadar, kesenangan yang aku cari selama ini adalah kesalahan yang besar. Aku tersadar, aku sangat bersyukur bagaimana sayangnya ibu terhadapku. Aku menangis, aku menyesal atas apa yang pernah aku perbuat. Ibu, aku minta maaf ya. Ibu, sungai dari lubuk hati yang paling dalam aku sangat. Terima kasih ibu, ya Allah, untuk segera mengadarkan aku. Dan kini aku menepus kesalahanku. Menepus. Aku berusaha membuat ibu selalu terhormat. Lima menit ya. Kosa HP, ya. Memorifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempatan. Hai.